Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Barat menilai pertumbuhan Sulawesi Barat pada tahun 2018 mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun 2017 dan membandingkan pertumbuhan di tingkat nasional sangat tidak relevan. DPRD Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat paripurna tentang penyampaian rekomendasi terhadap laporan pertanggung jawaban Gubernur tahun 2018 yang dihadiri Gubernur Sulawesi Barat, Ketua DPRD dan seluruh anggota DPRD Sulbar di Gedung DPRD Sulbar Jalan Malik Patana Endeng Kelurahan Rangas. Dalam sidang paripurna, surat rekomendasi yang dibacakan oleh anggota DPRD Ajwar mengatakan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat tahun 2018 sebesar 6,25 persen telah mengalami penurunan. Jika dibandingkan tahun 2017 sebesar 6,67 persen, walaupun pertumbuhan Sulawesi Barat masih di atas rata-rata nasional sebesar 5,17 persen dan membandingkan pertumbuhan nasional sangat tidak relevan. Indikator perkembangan ekonomi mestinya menampilkan sektor real sebagai indikator yang dapat mempengaruhi langsung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional mempengaruhi perkembangan kebijakan ekonomi makro pemerintah yang mendorong pendapatan nasional khususnya peningkatan devisa dan pendapatan sektor pajak dan non-pajak. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat tahun 2018 sebesar 6,25 persen, mengalami pertumbuhan yang digambilkan tahun 2017 sebesar 6,67 persen. Walaupun pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat masih di atas rata-rata nasional sebesar 5,3 persen, dan membandingkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat yang dinyatakan membandingkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat sangat tidak lepas. Ajbar menambahkan inflasi tahun 2018 di Sulawesi Barat mengalami penurunan bahkan terendah di bawah nasional 3,61 persen. Laporan inflasi dalam FKPC Gubernur tidak didukung data presentasi di tahun 2018 sehingga DPRD meminta kepada BAPEDA untuk melakukan penghitungan nilai inflasi yang real di Sulawesi Barat. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, Ainyus, melaporkan.